Ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh, yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Linsi, Engkau lah yang memberikan roh kebijaksanaan kepadanya, sehingga mengajari kami tentang ayat-ayat yang akan dieksposisikan satu demi satu pada kami. Kami bersyukur jika Engkau ya Bapak memberikan kepada kami suasana dan internet yang baik dan lancar, sehingga acara ini akan berlangsung dari awal hingga akhir dengan baik. Terpujilah nama-Mu ya Bapak di pagi hari ini, esok dan sampai selama-lamanya kami juga bersyukur di dalam nama Putramu, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan, amin, amin. Silahkan Bu Linsi. Ini kayaknya internetnya pada jelek semua ya, Bu Maya, ini bolak-balik, bolak-balik nih. Betul, internetlah ada bermasalah. Iya. Kalau saya ini komputer lagi bermasalah nih. Mungkin Kodak bisa bantu share screen. Nah itu Bu Maya, masuk lagi. Baik, saya buat share screen nih ya. Koneksi jelek ya Bu Maya? Iya. Dari tadi, ah udah hari-hari ini koneksinya jelek. Itu Pak Dadang juga keluar masuk, keluar masuk. Bersyukur saya masih kuat nih internetnya pakai. Oke, ya udah saya share screen. Bisa, Bu Fresti, bisa bacakan Bu Fresti. Bu Fresti. Oh ya, Bu Fresti, boleh bacakan. Kami mintakan. Sediaan Bu Fresti, baca ayat pertama. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbulah sumut-sumut diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabeikan dalam pelayanan sehari-hari. Ini unik nih, bertambah, makin hari kan makin bertambah, biasanya makin bertambah, masalah jualan makin banyak ya. Ketika murid-murid terus bertambah, banyak timbulah sungut-sungut. Sungut-sungut ini di sini itu murmuring. Murang-murang itu komplain, 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 atau lebih tepatnya ngedumel, lebih tepatnya ngedumel-dumel diantara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang-orang Hebrew, orang-orang Ibrani. Di sini masalahnya karena duit. Di mana-mana duit, bikin masalah ya. Jadi hal apapun, kalau organisasi kecil, duitnya masih kecil, biasanya enggak masalah. Tapi kata Pak Tony, biasanya kalau organisasinya besar dan duitnya makin besar, itu pasti ada konflik. Konflik of interest. Misalnya, kenapa sih ini banyak, kenapa sih ini sedikit, kenapa sih ini dikasih banyak, kenapa sih ini dikasih sedikit, gitu kan. Sama halnya kalau kita punya anak banyak, ini kok yang satu piringnya besar, yang satu piringnya kecil, gitu kan. Ya kalau anak umur 7 tahun, ya maksudnya dikasih porsi, anak umur 18 tahun kan beda. Jadi sesuai porsinya, harusnya. Tapi ada yang bersungut-sungut, ya mungkin ini anak umur 7 tahun, porsinya porsi 18 tahun, makanya sama, ya sekarung. Who knows kan. Jadi selalu ada konflik. Ini konfliknya dalam hal pembagian jatah orang soleh. Eh bukan ya, bukan jatah orang soleh. Jadi jatah janda, jatah sembako, jatah uang, yang seperti itu. Jadi tidak ada kesamaan rata, gitu. Nah, kompliknya seperti ini. Kompliknya, ini sebenarnya satu ayat ini bahasanya bisa sampai setengah jam, seharusnya. Misalnya seperti ini, disana kan dikatakan orang Yahudi yang berbahasa Yunani, atau Greek, dan orang Ibrani. Artinya orang-orang Hebrew, orang-orang keturunan Abraham. Nah, kalau di Indonesia kan, kalau di Indonesia kan istilahnya, gereja ini, ada yang suku Cina, ada suku Tionghoa, ada yang suku Batak, ada yang suku Jawa. Ada yang merasa, ini kok mentang-mentang sekretarisnya atau bendaharanya orang Tionghoa, orang Tionghoa yang dikasihnya banyak, yang diperhatikan. Kita orang-orang Jawa kok nggak diperhatikan. Atau sebaliknya, ini mentang-mentang bendaharanya orang Jawa semua, ini yang orang Batak, orang Tionghoanya kok dibaginya sedikit. Jadi ada komplain di sini, komplain, ini kok kita yang orang-orang Ibrani cuma sedikit. Kok kita yang orang-orang Yahudi, orang-orang percaya yang berbahasa Yunani, berbahasa Greek ya, kok cuma segini ya. Complain, komplain karena apa? Karena jatah, karena duit, karena sesuap. Kalau di Indonesia sesuap nasi, kalau di sini sepotong roti. Itu banyak terjadi. Nah di sini adalah contoh dari semakin besarnya sebuah organisasi, sebuah umat misalnya ya, atau sebuah gereja. Masalahnya bukan semakin kecil, tapi semakin kompleks. Semakin, bukan hanya besar, tapi kompleks itu semakin bermacam-macam. Semakin bermacam-macam. Nah di sinilah awal dari terbentuknya, seperti elders ya, elders itu seperti ini siapa gembalanya, ini siapa ketuanya. Kalau di gereja kami itu ada yang namanya kepala pendeta, the lead pastor, itu kepala pendetanya, lalu ada lagi co-pastor, itu pastor yang menggantikan. Terus ada co-pastor itu biasanya lebih dari satu, tergantung gerejanya. Atau ada lagi the elders, the elders itu biasanya orang yang di bawah, di bawah co-pastor ya, seperti gembala-gembala. Ini grup ini, jadi satu elders ini punya berapa yang di bawahnya. Nanti dari elders ini ada lagi bagian sales-salesnya, seperti itu. Jadi semakin besar organisasi, dibutuhkan manajemen yang baik. Di saat ini mereka belum memiliki manajemen baru, ini namanya organisasi baru. Sama seperti halnya WAFM, semakin besar pasti akan ada konflik antara satu dengan yang lainnya. Antara seorang manajemen dengan manajemen lainnya, satu admin dengan admin yang lainnya, pasti ada konflik. Karena itu diperlukan yang namanya who's in charge. Siapa yang memegang kendali, siapa yang memegang keputusan, siapa yang memegang siapa-siapa saja yang memberikan voting. Voting itu suara, yang berhak memberikan suara. Siapa tugasnya siapa. Itulah yang terjadi di saat ini. Jadi jangan harap kalau WAFM itu semakin besar, tugasnya semakin sempit atau itu-itu saja. Tugasnya akan semakin kompleks. Sama pada saat ini bab 6 ayat 1 ini, gereja semakin besar, umatnya semakin bertambah. Setiap hari, mungkin satu hari nambah seribu orang. Sepuluh hari berapa? Seratus ribu orang. Ada seratus ribu orang yang diurusi. Saat itu, zaman persekusi orang-orang Kristen di abad pertama itu dalam persekusi yang hebat. Misalnya, mereka diputuskan dari kerja. Sama ya, mirip-mirip dengan sekarang ya. Kalian yang ada di Indonesia, murtad. Begitu kalian murtad, keluar dari Islam, Kalian di persekusi, dipecat dari kerja, dipenjarakan. Siapa yang mengurus janda? Kalau suaminya dipenjarakan, siapa yang mengurus ibu-ibunya, nenek-neneknya, wanita-wanitanya? Sama halnya seperti ini. Suami-suami mereka dibunuh, dimakan singa. Ada yang di-crucify, ada yang dipenjarakan. Siapa yang mengurus istri dan anak-anak mereka? Nah, janda-janda mereka. Nah, ini yang terjadi. Tanggung jawab bersama. Di dalam Kristen, di dalam kekristenan, kalau satu sakit, kita semua merasakan. Satu merasakan kesedihan, penganiayaan, kita semua merasakan. Karena kita dalam satu darah dan dalam satu roh. roh, kudus, dan darah Kristus. Gitu, kira-kira. Yang berikutnya, yang kedua, silakan Bu Fresti. Berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalekan firman Allah untuk melayani meja. Oke, the twelve disciples dan semua murid. Ini beda ya. Ini beda. Antara dua belas original, dua belas original yang sudah menjadi rasul, diutus oleh Tuhan, diutus oleh Kristus, masing-masing memiliki murid. Discipleship. Seperti sekarang juga, kita ada pemuridan di WAFM. Saya tidak kebayang berapa banyak orang saat itu yang dikumpulkan. Karena bukan hanya dua belas saja. Dua belas rasul dan semua murid. Mereka berkata, kami tidak puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Istilahnya meja ini bukan meja seperti kita duduk di meja. Buat mereka, meja adalah tempat kita memenuhi isi perut kita. Istilahnya makanan, kebutuhan mereka. Seperti saat ini kita punya anak-anak daripada Adang. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan meja. Melayani meja mereka. Melayani isi perut mereka. Melayani kebutuhan mereka. Kita semua berkumpul. Kita berkata, bagaimana kita bisa membahagiakan anak-anak kita. Mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Oh, yang di Pastori Jakarta sudah gemuk-gemuk. Yang ini masih kurus. Coba diurusi ini dulu. Itu bagaimana? Ada komplain di sini. Ada komplain di sini. Komplain misalnya. Mentang-mentang pada anak-anak yang di Blora ini, aktif. Yang di sini nggak aktif, kok kita dicuekin. Ada ketidakpuasan. Paling tepat memang, kalau kita ada masalah, kalau kita ada konflik, di dalam satu organisasi ada konflik, ada masalah, ada ketidakpuasan, itu berkumpul bersama. Kalau Indonesia namanya musyawaroh. Benar ya, Kodek? Namanya bermusyawarah. Sama hal yang berkumpul bersama. Mencari solusi. Bermusyawaroh bukan berarti bergosip. Sekarang ini, kebanyakan kalau ibu-ibu berkumpul, isinya gosip. Bapak-bapak berkumpul, isinya gosip. Pendeta-pendeta berkumpul, juga isinya gosip. Menggosipkan gereja lain, menggosipkan pendeta lain. Kenapa saya tahu begitu? Karena saya pernah ngumpul di antara pendeta-pendeta. Isinya gosip. Aduh, paling males. Makanya sekarang saya paling males kalau ngumpul-ngumpul dengan pendeta-pendeta yang satu, denominasi. Yang ketiganya, silakan. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah tujuh orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Yang penuh roh dan hikmat. Wisdom. yang punya wisdom. Yang punya roh kudus. Yang diurapi roh kudus. Supaya kita bisa menunjuk mereka, mengangkat mereka untuk tugas yang akan kita bebankan. Misalnya, ini mudah-mudahan Agus dengar ini. Ada kodek di moderator. Ada Agus di moderator. Saat ini hanya dua orang yang aktif. Ada Felicia. Kita memilih mereka untuk tugas mereka. Tentu kita memilih mereka dengan banyak pertimbangan. Nah, siapa yang memilih mereka? Kalau di WAFM, ini kita ada yang namanya admin atau management. Nah, di dalam admin itu ada bagian-bagiannya tersendiri. Jadi, saat kita meeting sama-sama, oke, siapa yang akan kita pilih? Oke, siapa yang bisa? Kira-kira siapa? Kira-kira siapa? Yang kita berharap, orang yang kita pilih adalah orang yang bijaksana untuk melakukan tugasnya. Orang yang dipenuhi roh kudus. Saat ini kan kita dalam bentuk training nih. Ada Felicia yang sedang kita training. Lalu, siapa yang nanti yang mengajar hari ini? Siapa yang mengajar hari ini? Siapa yang tugasnya ke internasional? Siapa yang tugasnya begini? Siapa begini? Siapa begini? Siapa begini? Kita bagi tugas. Sama halnya di sini, karena itu saudara-saudara, ini dari hasil musyawarah ya. Pilihlah tujuh orang dari antara kamu yang terkenal baik. Bagaimana kita mengenal orang tersebut baik, kita bisa lihat bagaimana mereka sehari-hari. Bagaimana mereka pemahamannya dengan Alkitab. Bagaimana karakter orang tersebut. Ini karakter orangnya suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah, atau suka menghina orang enggak? Kita enggak mau ada di WAFM, di admin, atau di manajemen WAFM, atau di moderator WAFM yang suka menghina orang lain. Atau suka mengadu domba, atau yang tidak memaafkan. kita bekerja dengan banyak orang yang memiliki kepala, isi kepala dan isi hati yang berbeda-beda, karakter yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyatukan semuanya dalam satu karung. Kita harus bisa menempatkan diri kita. bagaimana kita menempatkan diri. Nah, itu orang-orang yang dewasa imannya. Orang-orang yang terbiasa. Kalau untuk orang-orang yang belum terbiasa, ada trainingnya. Ada trainingnya. Jangan seperti ini, jangan seperti itu. Baiknya seperti ini, baiknya seperti itu. Sama, ini salah satu contoh dari terbentuknya sebuah gereja, a church. The beginning of the church. Awal dari berdirinya gereja. Awal gereja Kristus. Nanti dari sini ada lagi terpecah-pecah. Makanya sekarang, kita banyak melihat denominasi-denominasi. Nanti di dalam kisah para rasul ini, kita melihat si ini tidak setuju dengan doktrinnya si ini. Lalu si ini pergi. Lalu si itu pergi. Si ini marah dengan si itu. Lalu si itu membawa yang lain untuk begini, untuk begitu. Nanti kita bisa lihat. Tapi bukan berarti mereka tidak selamat. Mereka tetap dikatakan sebagai para rasul, murid Kristus. Di antara 12 murid Kristus aja semuanya berbeda. Berbeda. Ada yang mengatakan, you are the Christ. You are just a man. Ada yang mengatakan begitu. Berbeda-beda. Tetapi tetap mereka adalah murid Kristus. Bukan berarti ini salah ngomong, ah, lu murid setan, bukan murid Kristus. Kan tidak bisa seperti itu. Oke, kenapa harus penuh dengan roh kudus? Tadi kan terkenal baik. Kenapa harus yang penuh roh dan khidmat, roh kudus? Di sini bukan hanya penuh roh, terjemahannya agak kurang di sini. Roh kudus dan wisdom, khidmat. Karena kalau mereka penuh dengan roh kudus, maka segala sesuatu yang mereka kerjakan itu dengan panduan roh kudus. Mereka mengandalkan roh kudus untuk mengerjakan sesuatu, untuk membuat keputusan, untuk melakukan atau melangkah semua dengan panduan roh kudus. Karena roh kudus akan memberikan panduan segala sesuatu, semuanya yang benar. All the truth. Bukan hanya some truth, tapi all the truth. Roh kudus akan selalu memandu kita. Kenapa mereka memilih orang yang penuh dengan roh kudus? Bukan hanya yang sudah selamat, tapi yang penuh dengan roh kudus. Dan hikmat. Ada banyak orang yang penuh dengan roh kudus, tapi enggak punya hikmat. Banyak sekali. Yang punya hikmat itu roh kudus dan penuh roh hikmat. Artinya, tahu dia dalam bahaya, tapi bagaimana caranya supaya dia terlepas dari bahaya. Banyak orang yang penuh dengan roh kudus, saya bilang, tapi tidak punya hikmat. Ngomong susukanya, melangkah seenaknya, bergaul susukanya. Banyak yang seperti itu. Karena mereka sudah congkak, merasa penuh dengan roh kudus, mereka enggak perlu hikmat. Ada yang seperti itu, kan? Banyak. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Karena tugas gereja, bukan gereja sebagai organisasi, tapi sebagai individu, sebagai tugas yang diberikan kepada Rasul ini, bukan tugas yang mudah. Ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya bukan kepada manusia, tapi tanggung jawab yang diberikan adalah tanggung jawab yang kita pikul, yang kita harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Misalnya, kodek. Kodek dikasih tanggung jawab untuk menjadi moderator saat teduh. Dan moderator di hari-hari tertentu. Itu tanggung jawab kodek. Kodek tidak mempertanggung jawabannya kepada saya, kepada Pak YP, kepada Bu Maya, tapi pertanggung jawaban langsung kepada Tuhan. Kita bisa tegur. Kodek, kemana kemarin? Kemana kemarin? Jangan banyak begadang dong. Kita enggak bisa bangun. Tapi masing-masing memiliki tanggung jawab langsung kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Semuanya. Makanya, kalau misalnya mau ada cuti atau off, kasih tahu yang lainnya supaya bisa digantikan. Jadi enggak panik. Wah, ini kodek mana? Ini siapa nanti yang jadi moderator? Ini siapa? Kan ada kepanikan. Jangan sampai begitu. Begitu, kira-kira. Yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Amin. Inilah mengapa kita memerlukan manajemen dalam organisasi, terutama organisasi ibadah, peribadahan. supaya yang di atas, yang rasul-rasul ini bisa fokus untuk berdoa. Bisa fokus untuk petisi kepada Tuhan. Kepada pelayanan. Jadi tidak memusingkan lagi hal-hal aduh, ini ntar sama siapa? Ini siapa yang ngurusin? Ini nanti bikin flyer siapa? Ini nanti yang nyebarin siapa? Ini yang yang koordinator siapa? Bisa pecah kepala saya kalau saya mikirin semuanya itu. Saya tidak ada sempat, tidak ada waktu lagi untuk saya berdoa. Atau membaca firman. Atau belajar. Karena saya juga masih belajar. Saya masih membaca firman setiap hari. Saya masih belajar. kuliah saya belum lulus. Masih ada tersendat. Apa lagi? Saya juga berdoa untuk WAFM, member-member, grup-grup, admin, terutama admin. Saya berdoa dan manajemen dan saya berdoa. Itu setiap malam. supaya saya bisa fokus. Tidak menghabiskan waktu, bukannya tidak penting, tapi bukannya menghabiskan waktu untuk hal-hal yang bisa saya serahkan kepada orang lain. Misalnya, membagikan link kodek tugasnya, Agus tugasnya. Kita masih membutuhkan orang ini. Selain Agus yang kodek untuk pekerjaan seperti ini. sudah ada bagian masing-masing. Supaya masing-masing bisa fokus. Kodek fokus dengan apa yang diberikan kepada kodek. Jangan ikut-ikutan fokus kepada yang lainnya. Misalnya kodek ikut-ikutan memikirkan bagaimana cara ngasih makan anak-anak pada adang. Bagaimana supaya memenuhi kebutuhan anak-anak pastori. Itu bukan bukan bagian kodek tapi ada bagian yang lainnya. Di masing-masing diberikan tanggung jawab masing-masing. Supaya bisa fokus. Jangan dikasih satu piring lalu piring orang lain diambil-ambilin juga. Jangan makan makanan orang. Makan yang punya porsi sendiri. kira-kira begitu. Supaya bisa memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Yang kelima berikutnya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus seorang yang penuh iman dan roh kudus dan Filipus Prokortrus Nikonor Timon Parmenas dan Nikolaus seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Oke. Jadi siapa ini mereka yang dipilih ya? Dan di sini itu ada Philips ada Prokorus ada Nikomor Nikonor ada Timon ada Permenes dan ada Nicholas dari Antioquia. Philips Prokorus Nikonor Timon Permenes Nicholas ada enam ya? Ada enam ya? Stephanus Ada tujuh kamu? Harusnya tujuh. Oke. Stephen Stephen Philips Prokorus Nikonor Timon Permenes dan Nicholas ada tujuh orang yang dipilih. ini adalah orang-orang yang dipilih yang penuh dengan roh kudus yang memiliki iman memiliki pengetahuan yang belajar yang bekerja keras yang punya semangat yang puasa yang selalu berdoa jadi sama seperti disini di WIFM memilih siapa ada Bu Maya ada Pak Chris ada Kok Jeff ada Pak YP ada Kodek ada Agus ada siapa lagi itu ada saya ada Marta ada Ines ada yang lain-lain bagiannya masing-masing jadi dari sampai disini kita bisa lihat korelasinya enggak antara organisasi gereja zaman dulu dan organisasi kita sekarang atau gereja sekarang bisa kelihatan enggak korelasinya Pak Kodek samaannya ya bisa jadi apa sistem gereja mula-mula kita pakai nanti kita bahas ini yang berikutnya ke enam mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka ini yang belum kita lakukan ini yang belum saya lakukan yaitu berdoa untuk kalian ramai-ramai ya belum saya belum bisa meletakkan tangan itu yang saya belum bisa lakukan karena mungkin waktu ya suatu saat kita akan cari waktu ya Kodek ya kita akan cari waktu kita kumpul bersama ya khusus antara moderator dan manajemen kita akan kumpul sama-sama kita akan meletakkan tangan ya meminta Tuhan untuk memberkati kalian dan melepaskan kalian kepada roh kudus ya agar kalian dipenuhi roh kudus dipandu oleh roh kudus dengan tugas-tugas kalian ini yang akan kita lakukan ya ini mumpung ada Bu Maya di sini ya nanti kita bisa diingatkan sama Bu Maya nanti Bu Fresti mungkin saya minta ambil bagian juga Bu Fresti tapi ambil bagian yang mana nanti kita tanyakan kepada Bu Fresti mau ambil bagian yang mana Bu gitu ya gimana Bu Fresti baiklah oke siap ya oke yang terakhir firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya amin ya ini yang dikatakan sebagai revival ya firman Allah semakin tersebar ya semakin banyak orang yang murtad semakin banyak yang belajar di WAFM jumlah muridnya semakin besar grupnya semakin besar anggotanya semakin besar ya dan kita juga memiliki pengajar-pengajar ya yang bisa kita percaya ya sama sama persis saya waktu ngobrol sama suami saya mengenai WAFM ini suami mengambil manajemen dari kisah para rasul sebenarnya dari gereja mula-mula kalau perlahan-lahan saya terapkan gitu dan inilah ya sekarang ya WAFM ya oke sampai sini kalau ada yang ingin disampaikan ingin ditanyakan apa yang lainnya silahkan silahkan Bu Fresti silahkan Bu Maya Pak Dadang atau Kodek Kodek mungkin perlu pakai ini deh pakai kacamata deh apa perlu dibelikan nih Kodek enggak Bu ada-ada nanti bisa tapi terima kasih saya ambil kesempatan untuk bisa menanyakan ini kok ada ya orang-orang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani terus ada lagi orang-orang Ibrani mungkin bisa dapat penjelasan nih Bu ini orang-orang siapa ya yang dikatakan dengan orang Yahudi berbahasa Yunani mereka dulunya bukan Yahudi mereka adalah orang-orang yang apa ya orang-orang Greek Konesian yang menjadi Yahudi ya sekarang sekarang juga di Indonesia banyak kan yang jadi Yahudi ya tapi jadinya Yahudi jadi-jadian gitu ya bukan Yahudi asli tapi Yahudi jadi-jadian nah orang-orang ini sebenarnya karena saat itu kan belum dinamakan sebagai Kristen atau Christian ya kan masih orang Yahudi mereka mengatakan orang yang percaya Yesus Kristus itu menjadi orang Yahudi gitu dan melakukan apa ritual-ritual Yahudi meskipun pada dasarnya pada kelahirannya mereka bukan orang Yahudi nah orang Ibrani orang-Ibrani adalah orang-orang keturunan dari 12 apa namanya anak anak Jacob ya 12 anak Jacob tapi mereka tidak melakukan keyahudian mereka nah itu namanya orang-orang asli orang Ibrani itu kan ada juga orang-orang yang orang tuanya Kristen ya asli dari Kristen tapi tidak melakukan kekristenan ya ada lagi yang yang dulunya mantan Islam menjadi Kristen yang dulunya mantan Hindu jadi Kristen jadi pengikut Kristus inilah pertengkarannya disini antara kalau dulu cuma ada dua jenis apa ya dibagikan dengan dua jenis aja orang Hebrew orang Ibrani dan orang Yahudi yang berbahasa Yunani gitu kira-kira begitu Kodek iya bisa juga karena salah satu orang tuanya itu adalah perkawinan campur Yunani akhirnya dia Yunani dan Yahudi sehingga anaknya karena bapaknya itu Yahudi maka anaknya Yahudi percaya Yesus saya mau komentari di ayat yang ketiga karena itu saudara-saudara pilihlah tujuh orang di antaramu yang terkenal baik dan penuh dengan roh roh dan hikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu ya memang ini kan berkaitan dengan tugas meja tadi itu ya dan itu kan berkaitan dengan tanggung jawab yang besar dan terkait dengan keuangan nah itu dibutuhkan orang-orang yang takut akan Tuhan pastinya karena kalau orang orang yang memegang sebuah tanggung jawab apalagi terkait dengan uang dan tidak takut akan Tuhan itu sangat sangat berbahaya dan itu bisa menimbulkan kekacauan sama kayak di Indonesia sekarang ada begitu banyak orang pintar orang cerdas tetapi karena tidak takut akan Tuhan akhirnya banyak yang masuk penjara gitu benar makanya keberadaan sekolah-sekolah Kristen saya selalu katakan sama anak-anak bahwa menjadi pintar saja tidak cukup ya tidak cukup tetapi harus menjadi anak pintar anak cerdas tetapi yang juga takut akan Tuhan yang malu untuk berbuat dosa nah itu yang itu sangat penting ya Bu Maya jadi pintar saja tidak penting tapi harus penuh dengan hikmat jadi orang Kristen saja tidak apa sih tidak cukup ya bukan yang tidak penting tapi tidak cukup harus penuh dengan hikmat dan perlu panduan roh kudus yang penuh dengan roh kudus saya mau sapa dulu Usman I'm sorry we're in Indonesian language Indonesian teaching right now jadi ya benar Bu Maya sekarang gini aja deh kita bisa lihat organisasi ya organisasi Kristen tapi keuangannya acak-acakan atau pertanggung jawabnya dilakukan ada kan yang begitu banyak banyak ya ada juga makanya disini yang kita butuhkan adalah orang-orang yang sudah yang kita tahu terkenal memiliki tanggung jawab dan bisa bertanggung jawab begitu gak gampang loh ya kita memilih orang yang bisa kita percaya berapa kali kita ke kesandung ya Bu Maya kita percaya ternyata begini kita percaya dia ternyata begitu aduh pengalaman pahit ternyata dia penipu kita percaya begini ternyata dia begitu banyak sekali tapi bukan berarti kita give up ya Bu Maya kita terus kita terus kita terus melakukan pekerjaan Tuhan saya percaya kita pasti akan dikirim orang-orang yang terbaik yang 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 takut akan Tuhan yang bersedia bekerja dengan kita karena kerjaan ini kan gak dibayar ya kita semua volunteer ya kita beri apresiasi tapi bukan berarti itu bayaran tapi kita apresiasi berterima kasih atas waktu yang diberikan ya kira-kira begitu ya ya makasih Bu Maya yang lainnya eh udah mau selesai nih Pak Dadang mungkin ya Bu saya maaf mau tanya ini kan salah satunya yang terpilih itu kan namanya Stepanus apakah Stepanus ini sama dengan yang Stepanus yang yang meninggal karena dilemparin batu itu minggu depan itu minggu depan jadi gak boleh ngasih bocoran ya Bu itu baca sendiri itu minggu depan yang disini dulu nih baik terima kasih saya lagi di dapur nih Bu jangan melompat ke depan dulu Pak Dadang ini lagi sampai ke 6 eh sampai ke 7 nih itu nanti yang ke 14 baik makasih 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 lanjut lanjut mungkin satu lagi abis itu ditutup aja ini saya mau minta doa dari Pak Dadang nih Pak Dadang ini diurapi Tuhan loh doanya juga Bu kita semua sama satu lagi mana Kodek jadi demikian ya penyampaian eksposisi bab 6 ayat pertama hingga ayat ke 7 kita sangat diberkati ya dan bisa mengetahui bagaimana kehidupan jemaat mula-mula dan bagaimana Rasul-Rasul itu memilih 7 orang yang dikenal baik yang penuh roh yang berhikmat juga nah untuk ini menutupnya kami minta kesediaan dari Pak Dadang nih untuk mendoakan WAFM doakan kita yang mendengarkan acara ini mereka terberkati kami yakin yang percaya doa Pak Dadang juga doa orang percaya siapa Pak Dadang persediaannya untuk mendoakan dan juga doakan dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan seperti tadi ya ada orang-orang yang terpilih yang terpilih untuk melayani meja melayani dalam bagian doa dan melayani pelayanan firman Pak Dadang kalau kita membawakan doa maka kami persilahkan mari kita akan bersatu di dalam doa selamat pagi Rauh Kudus selamat pagi Tuhan Yesus selamat pagi Bapak engkau sungguh ajaib engkau Allah Pak Dadang suaranya hilang Pak Dadang suaranya hilang kalau gitu kita minta Ibu Maya diagungkan karena Kristus ada di dalam kehidupan kami Bapak yang baik pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk setiap kami yang hadir di dalam acara ini kami serahkan ke tangan engkau Tuhan engkau akan memberkati Ibu Linsi engkau akan memberkati Pak Kodek engkau akan memberkati Ibu Maya engkau juga akan memberkati Ibu Presti bahkan kau juga akan memberkati setiap orang-orang yang kerjasama dengan WAFM kami serahkan ke tangan engkau Tuhan kalau mereka bisa kerjasama kalau mereka bisa bergabung itu juga bukan karena WAFM tapi Tuhan yang izinkan Tuhan yang bekerja dan bekerja dengan sungguh luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan WAFM akan terus menjadi perpanjangan Tuhan perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau lebih luas lagi membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan sehingga melalui WAFM nama Tuhan akan terus ditinggikan dan diagungkan Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada khususnya para penginjil-penginjil baik di kota di desa bahkan mungkin ada di pedalaman sekalipun kami serahkan ke tangan engkau Tuhan kalau kami terbatas untuk menjangkau mereka tetapi engkau Allah di atas segala Allah engkau sanggup bertanggung jawab kepada mereka engkau sanggup memelihara mereka karena engkau Allah yang berdaulat di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan ke tangan engkau Bapak Bapak melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi hari ini itu juga akan menguatkan kami akan meneguhkan kami bahkan memotivasi kami untuk kami terus maju di dalam engkau Tuhan untuk memberitakan injilmu Bapak melalui apa yang Tuhan percayakan kepada kami Tuhan supaya kami mempertanggungjawabkan setiap tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kami terima kasih Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ini ke tangan engkau Bapak engkau akan memberkati kami semua Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan kami serahkan semuanya ke tangan engkau Bapak Glori bagimu Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Berkahi kawan-kawan kami yang ada di sini Tuhan berkahi hari minggu mereka Tuhan biarkanlah mereka beribadah berikan mereka favor dalam ibadah mereka Tuhan berikan mereka juga hikmat dalam melangkah Tuhan berikan mereka anugerah yang dari surga Tuhan dan tetaplah bersinar wajahmu di atas mereka Tuhan berkahi keluarga mereka anak istri dan suami mereka Tuhan dalam nama Yesus yang percaya katakan Haleluya Amin 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 Terima kasih Pak Dadang Pak Dadang Pak Dadang dan Ibu 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 Andi Nanti Ayo Mandi Mandi Siapa yang mau Belum dimatiin tuh Live-nya Oh Ini belum ya Lupa Kalau ada dua